selamat menikmati panggil Arief aja gak apa-apa iya Assalamualaikum yang sudah bergabung iya betul sekali betul sekali ini tuh sebetulnya ini udah bergabung ini mungkin ini buat yang baru bergabung atau yang udah pada kenal kami berdua atau baru salah satu dari kami aja ini sebenernya kita ini ya, ini seperti ajang reuni ya siap ada yang mau bertanya ini padahal belum mulai ini tapi gini deh sahabat-sahabat dok Arief dan sahabat-sahabat dok Siska, dua-duanya saya sama sebelum kita mulai, boleh dong komen gitu ya kualitas suara kita gimana, terdengar di sana, khawatir ada apa, feedback ya jadinya kita ada double suara atau gimana boleh komen ya sahabat-sahabat di kolom komentar sebelum nanti bertanya ya ya sebelumnya tenang banget ya Alhamdulillah jadi kita bisa ngobrol bareng ini di Sabtu sore jalan minggu gimana dok disana apa hujan-hujan gitu macet-macet gak udah mulai sih udah mulai hujan mulai besar dari kemarin tuh sebelumnya agak jarang-jarang gitu sekarang udah oh suara bagus tidak ada feedback oke Alhamdulillah Alhamdulillah jadi terdengar jelas ya kita berdua semoga sahabat-sahabat semua juga sehat halo dokter Siska halo juga halo Assalamualaikum Alhamdulillah mulai banyak atensi dari ini ya dok dari sahabat-sahabat dokter juga iya iya betul dok mungkin yang belum sempat bergabung juga nanti mungkin di akhir tetap bisa mengikuti ya dok ya bisa nanti kita akan post di instagramnya dok Arief juga terus nanti bisa simak juga di youtube ya nanti kita akan upload juga ke youtube jadi nanti akan share juga linknya ke sahabat-sahabat semua kita buka dulu ya Siska apa dok Siska aja ya kita dulu teman seperjuangan iya betul insya Allah insya Allah ya semoga ayah dan ibu juga sehat semua di Bandung ya dok ya Alhamdulillah Alhamdulillah dok keluarga teman baik oke izin kita buka dulu ya dokter Siska Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sahabat-sahabat dok Arief dan sahabat-sahabat dok Siska dimanapun berada Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita mempertemukan saya dan sahabat-sahabat semua di dok Arief Podcast dan ini episode yang spesial karena memang dok Arief Podcast selalu spesial gitu ya gak ada gak spesialnya jadi sore hari ini ditemenin sama Ali Gizi Ali Gizi dan wow ada TGMI juga sudah gabung Assalamualaikum TGMI dan semuanya Assalamualaikum jadi teralihkan sejenak jadi yang belum kenal dengan dokter Siska izin saya kenalkan beliau adalah dokter Siska Wirami Harja MSJ SPGK SPGK itu apa? spesialis Gizi klinik beliau saat ini aktivitasnya adalah sebagai lecturer atau dosen dan researcher juga ya dok ya di Universitas Pajajaran Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kemudian juga di klinik Gizi Santi di RSI Alimi Yati dan di klinik kesehatan Pajajaran di Bandung juga jadi nanti khususnya mungkin khususnya sahabat-sahabat dok Arief atau sahabat-sahabat dok Siska yang ada di Bandung dan sekitarnya kalau masih penasaran ingin berkonsultasi dengan dokter Siska bisa langsung datang ke tempat-tempat Alhamdulillahirrohabilalamin kita juga sangat seneng banget teman-teman sudah bergabung sore hari ini semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa di tema dok Arief Podcast sore hari ini karena yang hadir tamunya adalah Ahli Gizi jadi kita akan bahas seputaran ilmu Gizi nah untuk sore hari ini kita akan bahas tema yang ini akan sangat menarik sebetulnya gitu ya jadi agak belibat sebetulnya sangat menarik jadi jadi salah lagi jadi judul temanya sama dok Arief adalah diet sehat untuk gen Z itu judulnya gen Z apa sih gitu bukan gen Z ya gen Z yang kalau nyala pas menti lampu bukan itu ya dok ya jadi gen Z ini adalah generasi Z nah generasi Z ini siapa apakah dokter Siska apakah dok Arief atau sahabat-sahabat semua sayangnya tapi jiwa sih gen Z ya doknya kita sama jiwa selalu gen Z makanya kita kasih nama angkatan kita juvenile 98 biar nuansa gen Z nya terus terbawa jadi gen Z ini sahabat-sahabat memang banyak sih yang mendefinisikan kalau boleh saya angkat satu definisi dari David Stillman namanya ya beliau dalam bukunya menulis bahwa generasi Z itu adalah mereka yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010 gitu kemudian kalau di mckinsey.com itu bilang yang lahir di antara tahun 1995 sampai 2012 jadi sekarang umurnya berapa ya kira-kira antara 8-10 tahun sampai 25 tahun lah gitu ya apakah sahabat-sahabat termasuk gitu kayaknya teman-teman sahabat-sahabat dok Arief semua yang disini mungkin generasi baby boomers atau milenials jadi bukan lagi milenials disebutnya karena milenials zaman sekarang ini mereka sudah pada dewasa gitu sahabat-sahabat dok Arief jadi sekarang kita akan fokus benar-benar udah pada punya gen Z gitu kalau yang milenials sebetulnya jadi gen Z ini adalah yang usianya anak-anak beralih ke remaja sampai dari remaja beralih ke dewasa muda kurang lebih seperti itulah ya gitu kalau kita mau mendefinisikan dan ini sebetulnya fase yang sangat penting ya dokter Siska ya di masa pertumbuhan perkembangan manusia gitu karena di fase ini itu terjadi namanya growth sport gitu ya percepatan perkembangan dan pertumbuhan seperti hal yang terjadi pada balita di bawah usia 5 tahun lah kurang lebih seperti itu nah tapi selain itu secara psikologis juga ini luar biasa stormnya luar biasa di usia-usia ini gitu karena apalagi ini generasi milenials kalau McKinsey bilang itu generasi eh bukan generasi milenials generasi Z itu kata McKinsey itu mereka curiosity-nya sangat tinggi rasa ingin tahunya sangat tinggi kemudian mereka sudah sangat luar biasa berintaksi dengan sosial media gitu jadi sangat intens gitu ya mendapatkan informasi dari sosial media termasuk dengan tema yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang diet gitu ya nah banyak sekali tren-tren diet yang ada saat ini dan tentunya Gen Z pasti tidak ragu kadang untuk mencoba karena ada satu penelitian lagi nih sebelum masuk ke materinya Dr. Siska dari University College of London Dr. Siska jadi mereka membuat sebuah penelitian yang analisanya adalah menyebutkan bahwa generasi Z ini itu worry gitu sangat khawatir dengan apa ya fisik mereka gitu jadi mereka teh gitunya pakai ada bahasa sunanya dikit ya gak apa-apa jadi mereka teh mohon maaf dari Jawa Barat mohon kita mau di Jawa Barat jadi mereka teh sangat dari kendari dari kendari atau kediri ya tadi maaf oh gitu Masya Allah tadi ada ya 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 teman-teman yang udah gabung juga boleh tulis di kolom komentar teman-teman dari mana asalnya juga gak apa-apa kita pengen tahu juga yang kita terjemahkan kalau ada bahasa-bahasa ada terjemahnya di bawah sudah suka italnya bener dokter Zika jadi anak-anak atau teman-teman gen Z ini itu mereka sangat peduli banget dengan kondisi fisik tubuhnya gitu ya jadi kasarnya mungkin kalau aduh aku gendut gak ya gitu ya jadi aku gimana gitu kan jadi mereka tuh kalau apalagi mendengar misalnya ada public figure punya satu metode diet tertentu yang kemudian oh ya kelihatannya berhasil nih mereka ngikutin tidak hanya masalah diet sih sebenarnya pola hidup yang lain juga mereka akan sangat sensitif sekali untuk jadi sangat penasaran nah mudah oh dari kendari Sulawesi Tenggara ini namanya ketemu jadi senang banget kita bisa ketemu ini sebetulnya salah satu hikmah ya salah satu hikmah dari dari sesi-sesi online seperti ini kita bisa dapat sahabat-sahabat baru dari luar Jawa Barat luar Bandung saya di Karawang bisa jumpa teman-teman nah mungkin teman-teman pada penasaran saya gak cuap-cuap aja terus dari tadi nanti jadi lupa lagi memberikan kesempatan kepada narasumber spesial kita jadi kurang lebih kayak gitu gambarannya iya benar kurang lebih kayak gitu gambarannya sahabat-sahabat dok Arief dan sahabat-sahabat dok Siska tentang generasi Z jadi kita akan fokus coba di masalah dietnya gitu jadi sebenarnya seperti apa diet yang sehat buat generasi Z karena menimbang generasi Z ini kan tadi masih growth sport ya gitu butuh butuh nutrisi yang sangat baik untuk tumbuh juga ini mungkin nanti dokter Raviska bisa bahas juga karena saya pernah baca ada artikel juga yang apa yang mereka pencukupi dari nutrisinya di saat remaja ini itu bisa berpengaruh kepada anaknya nanti pada saat dia berkirsa orang anak nanti dokter Raviska ada yang membahas lebih terlalu jadi sahabat-sahabat dok Arief gak perpanjang lebar lagi ya saya takut ngabisin waktu mari kita simak barang-barang ini menyimaknya kita simak barang-barang opening speech-nya dari dokter Siska Wirami Harja spesialis Gizi Klinik tentang diet sehat pada gen Z maka dokter Siska nyanggakan untuk dok baik dok terima kasih saya jadi saya jadi tegang banyak banget yang mau diomongin gitu ya saya gak tau dari mana dulu tapi mungkin mungkin saya dari salam dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore iya sobat-sobat dok Arief gitu ya dan sobat dok Siska baru pertama dok saya sebut iya sobat dok Siska gitu ya alhamdulillah seneng banget mendapat kesempatan ini untuk bisa mengisi di podcastnya dokter Arief ini mungkin tadi menyambung dari yang dokter Arief kita boleh ya kali dok kalian kita kenal makanya sayang mungkin beberapa dari sobat dok Arief masih siapa ya dokter Siska saya sebetulnya salah satu dari sobat dok Arief kayaknya ini kita berjuang bersama di jaman koas tapi entah kenapa si judulnya perjuangan tapi rasanya seneng-seneng aja ya fun-fun gitu dengan semua suka-dukanya ya jadi lumayan kita tuh bisa kenal seseorang kalau kita bukan cuma tau lagi happy-happy tapi lagi susah-susahnya gitu ya tapi memang darah-dahlah perjalanan perjalanan hidup lalu membawa apa punya perjalanan masing-masing dokter Arief saya masih stay dog di Bandung Bandung banget sempat mungkin waktu sekolah aja gitu keluar dari Bandung terus kembali lagi ke Bandung dokter Arief kayak berbagai udah melanglang ke berbagai kota gitu tapi dengan gak tau kapan terakhir ketemu gitu ya kayaknya udah aduh lama lama banget gitu gak kena-kena gitu ya meski kayaknya masih kemarin tapi kok ya kalau dihitung-hitung tadi pas diajak untuk ngobrol bicara Genzi terus ini tuh usia sekian sampai sekian itu udah sekian bulu tahun yang lalu kita pernah jadi Genzi gitu ya berjuang bersama usia anak-anak kita usia anak-anak kita kayaknya usia anak-anak masing-masing gitu iya dan kita tuh kenal lagi jaman kita di usia-usia itu ya mentah apa time plans banget alhamdulillah dengan teknologi ternyata justru bisa menyatukan apa ya mempertemukan lagi gitu bisa terus melanjutkan satu rahim ini ya dok ya nah sih mau boleh gak sih dok saya share nih obrolan kita sedikit waktu kita lagi apa mau ngobrolin ini gitu jadi halo dokter Siska oke dokter Siska punten ada gangguan sinyal sepertinya oke saya lanjutin lagi ya dok jadi dokter Ari waktu itu bilang karena seneng aja untuk mengedukasi gitu kayaknya seneng untuk share ya mungkin ada di dunia kita hari-hari ada di dunia kesehatan nah jadi itu sangat sejalan dok dengan apa yang saya kerjakan hari-hari dengan healthy eating campaign-nya gitu kayak rasanya itu adalah fight tidak ada henti untuk melawan industri makanan yang begitu besar ada beberapa yang oke tapi kita tahu juga ada beberapa yang mungkin justru itulah jadi salah satu penyebab kenapa orang banyak sekali untuk konsumsi misalnya gula garam gitu ya minyak itu juga berangkat dari industri makanan gitu kan atau meluruskan lagi mindset gitu dari 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 yang ketemu tiap hari saya sama pasien gitu pekerjaan pekerjaan besar dok dan saya gak bisa sendirian gitu alhamdulillah sekali jadi ketika dokter ajak oh saya langsung oke gitu terlepas dari suasana reuninya ya kayak gitu kayak gitu dok itu saat saya ngobrol tadi bicara tentang Gen Z tadi gitu ya sebenarnya kan dok kalau kita bicara dokter dan sahabat-sahabat semua disini ketika diminta untuk ngobrolin tentang Gen Z sebenarnya kalau dari sisi kesehatan itu spektrum segmen kehidupan yang cukup luas ya dok karena kita bicara dari mulai anak yang masih SD SD ya 5-6 tau apa kelas 5-6 kali ya sekitar segitu SMP SMA kuliahan sampai anak yang mungkin dia udah postgraduate gitu S2 atau yang baru anak-anak kantoran gitu ya baru atau mungkin orang tua-orang tua muda jadi sebenarnya sangat luas gitu nah memang kalau kita mau lihat dari sisi kesehatannya di Gen Z ini ya kalau kita bagi dua gitu ya dari segmen yang luas ada yang memang dia di usia remaja sama usia dewasa muda nih gitu itu memang berbeda ya dok tadi ya dokter bilang growth sport gitu masa kejar tumbuh cepat gitu itu di usia remaja nih dari mulai usia ya 11 tahunan kali ya dok ya 11 tahunan sampai mungkin di usia sebelum 19 tahun pokoknya kalau besoknya mau ulang tahunnya ke 19 nah hari ini dia masih remaja nih gitu kan ya di usia itu gitu lewat 19 ke sana itu udah masuk usia dewasa nah kalau yang kita bicara di usia remaja ini memang disitu ya kita tahu apa sangat apa ya yang terjadi pertumbuhan yang cepat tapi juga kan perkembangannya juga ya dok ya lalu terkait dengan tadi salah satunya perkembangannya terutama di reproduksi dan bahan untuk dia bertumbuh dan berkembang pasti dari nutrisi kalau nutrisinya nggak pas di usia-usia ini maka tentu dia akan apa ya terbentuk apa ya tubuhnya jadinya nggak komplit gitu loh dok ya saya suka bilang nih kadang sama pasien ya gimana ya gitu kita mau sehat tapi kita makannya ah nggak suka ini ah pengennya yang itu aja misalnya gitu ya pilih-pilih itu sama aja kayak bangun rumah tapi nggak pengen pakai semen lah saya mah pokoknya bata aja semuanya gitu ya itu gampang rugug ya gitu atau saya mah maunya semen aja nggak pengen pakai bata saya mah mau genteng aja biarin dah saya mah orangnya genteng aja gitu nggak mau pakai batanya kan tidak bisa ya tentunya harus harus lengkap nih bahan-bahannya untuk membentuk rumah apalagi membentuk diri sendiri gitu yang akan menjadi rumah dari jiwa ini gitu ya kalau boleh agak sedikit jauh ngomongnya gitu kesana nah investasi jangka panjang investasi jangka panjang karena tadinya mau menembak mungkin ya kita tahu investasi besar di negara ini adalah saat kita berinvest di apa di para ibu-ibu gitu ya karena dari ibu-ibu inilah akan lahir gitu kan generasi berikutnya tapi kalau kita kejar ketika dia memang sudah menjadi ibu-ibu kayaknya agak telat hidup kayak gitu jadi harusnya di dan memang sekarang di saya rasa di apa ya mungkin kemenkes juga udah canangkan ini ditarik lagi lebih mundur ke daur hidup sebelumnya itu di usia remaja nah ya tentu sebenarnya bukan hanya remaja-remaja putri gitu ya tapi juga remaja-remaja putra gitu karena mereka sama curiousnya kalau putri biasanya bawaannya pengen lebih skinny-skin kayak apa ya k-pop-k-pop gitu ya kalau sekarang gitu kan tapi kalau putra itu kan mereka lebih pengen nombah gitu kayak ototnya lebih ini gitu kan seperti itu karena memang di usia-usia itu kan eh iya six-pack gitu kan apa sih bantalan roti apa sih saya lupa deh pokoknya gitu loh gitu kan biasanya kalau lagi-lagi lebih seperti itu kalau perempuan lebih-lebih karena mereka juga pada usia-usia ini kan perubahan tubuh mulai ada ya dok ya gitu seperti itu jadi kalau kita nggak apa tadi asupan nutrisi yang nggak pas di usia ini masalahnya itu mungkin nggak langsung di waktu itu mungkin masalahnya ketarik nanti ketika nanti dia masuk ke usia dewasanya begitu nah ketika dia masuk di usia dewasa jadi udah nggak ada pertumbuhan dan perkembangan tapi kalau nutrisinya pun salah di usia dewasa ini dia meningkatin risiko nih dok kalau misalnya tadi cuman masih banyak lah usia dewasa juga yang pengennya langsing-langsing gitu ya tipis-tipis gitu masih suka ada yang gitu lalu ambillah diet-diet apa yang lagi happening misalnya di masyarakat nah risikonya kalau misalnya dia terlalu kurus pun malah jadi kekebalan tubuhnya turun aduh bagaimanapun covid belum ada obatnya nih dok ya salah-salah nih risiko ke arah covidnya malahan iya ini adalah ya Assalamualaikum maaf ya ibu-ibu masuk ke belok dulu mari kita luruskan luruskan kembali jadi bingung ya dari mana eh gitu jadi malah meningkatin lagi apa penyakit tidak menular usia 20-an aduh-aduh lagi jaman kita aduh-aduh jaman kita ini kan tua banget ya tapi dulu tuh kayak mikir kalau mau ada yang ke arah apa ya apalah gula darah naik lah nanti arah-arahnya diabetes kolesterol lalu kayaknya nantinya itu umur 50-60an gitu ya dulu lagi jaman tapi sekarang 20-an udah ya 20-an 20-an lelih-elih lelih-elih itu nanti loh dok 2 pekan lalu dok 2 pekan lalu kan kita bahas ya sama Kang Arifin tuh tentang diabetes juvenile gitu kan pada remaja ternyata bener gitu datanya seperti itu dok memang memang udah ya dok bukan yang diabetes tipe 1 aja ternyata ya mungkin yang tipe 2 ya memang kalau kita runut karena ternyata bagaimanapun terlepas daripada gennya lah gitu ya di kodisnya gennya gini gitu tapi memang kan kita tahu dok apa gennya itu ya pada ternyata kita juga tahu bahwa gen itu mau kita on-kan atau mau kita off-kan salah satunya lingkungan luar gen itulah jadi yang kalau kita udah tahu kita punya gen itu ya kita harus off-kan lah jadi epigenetik namanya salah satunya adalah nutrisi dan aktivitas fisik ya balik-balik lagi lah gitu intinya sih makannya juga harus betul juga karena kalau misalnya dia makannya juga berlebihan juga ya justru risiko komorbitnya naik risiko ke arah covidnya gitu kan dok malah jadi juga masalah gitu jadi ternyata kalau kita lihat ya memang ya apa ya pas melihat dari nutrisi ini memang kan selalu ada rangenya gitu terus ya memang ternyata kan gitu sudah ada juga di Al-Quran bahwa Allah nggak suka juga yang berlebihan entah dia terlalu berlebih ke ekstra atau dia terlalu depisit gitu dia kan selalu ada ada rangenya gitu ya itu sedikit tentang mungkin masalah kesehatan ya itu dong dan itu dari apa yang kita makan ya misalnya seorang perempuan muda ini lalu dia hamil gitu sebenarnya apa yang dia makan itu akan ada di peta genetik dari cucunya nanti gitu jadi apa tanggung jawabnya itu besar kalau misalnya mungkin ada aduh saya bicara gini di area kesetaraan gender gitu ya tapi perempuan punya punya apa power laki-laki laki-laki lalu boleh untuk kerja di luar rumah tapi sebenarnya sih dok ya ujungnya saya memahamin juga bahwa kalau dia stay di rumah itu juga tanggung jawabnya besar sekali dok gitu orang dia cuman aku mau makan ini aku nggak mau makan itu maka dia akan tanggung jawab sama dirinya dia akan tanggung jawab sama dia akan tanggung jawab sama cucunya jadi jadi mudah-mudahan bisa ada jadi kalau kalau misalnya dibilang tuh ibu jadi madrasa pertama tuh bukan hanya sekedar ngajarin baca tulis kayak gitu ya tapi ternyata memang how the mothers ini heritage gitu ya mewariskan genetik yang sehat gitu untuk anaknya dok ya betul betul ya dok ternyata gitu dok riset-risetnya rejukan gitu gitu jadi ya memang butuh-butuh apa ya ya perempuan stay at home saya kira ya kita juga nggak bisa ada saya nggak tahu apa-apa ya nggak juga gitu ya memang betul-betul ayo tahu banyak gitu nah balik lagi nih dok ke arah gensi tadi itu masalah tumbuh kembang lagi kita di usia-usia di usia mungkin dari 11 sampai 25 itu pun juga ya gitu yang terjadi sama kita nah tapi bedanya antara usia-usia ini pada zaman kita dulu sama usia-usia si genzi ini yang di era yang sekarang ini gitu berbedanya adalah mereka ini apa kalau kita mungkin biasanya mengukur apa ya salah satu faktor yang apa nggak ada kesehatan itu sosial ekonomi gitu ya dok ya tapi kita suka nggak suka udah beralih juga bukan beralih mungkin yang pertama dok tapi sosio-tekno-ekonomi gitu dan masalah teknonya ya dok ya ya ada teknonya dok ternyata tuh gitu dan kita tahu ya dok anak-anak di usia ini tuh kadang nggak usah diajarin lagi orang-anak kita juga kalau yang nanya sama mereka mas-mas ini tuh gimana sih caranya untuk ini gitu oh ini tuh gini aja gitu terus mereka udah tahu gitu nah sangat saya nggak tahu deh mungkin ini lebih 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 si genzi ini dia lebih lebih high-tech lagi mungkin dari milenials saya nggak saya nggak baca kalau yang itu yang itu ya tapi mengingat teknologi itu kan maju terus dok iya gitu nah jadi teknologi ini itu maka aksesnya ke dunia maya itu sangat luar biasa meskipun mereka ya kalau mereka memang curious gitu kan ya usia-usia ini udah mau curious mereka disuruh diem nih di rumah saya at home semuanya juga sekolah online dari mulai yang mungkin anak SD sekolah online mereka udah bisa sendiri nih kayaknya kalau kelas 6 ya udah nggak usah di uping lagi sama orang tuanya sampai yang mungkin usia 24-25 yang pekerja kantoran dengan kemarin sempat WFH WFH-nya gitu remote-remote work-nya itu semua udah pasti terpapar banget dengan online nah tetapi jadinya mereka pun akses ke informasi tentang makanan juga jadi sangat luas dok nah kalau bicara tentang makanan memang bukan cuma masalah jadi ujungnya sehat atau nggak sehat kadang beberapa orang memikirkannya masih agak nanti dulu ya gitu kalau sehat gitu ya tapi makanan itu bisa jadi salah satu media buat merayakan hidup bahkan gitu dok nah kalau dari yang dari yang saya amati ataupun juga mungkin yang ada juga nih ya apa perbedaan nih apa mungkin kita juga kalau kita baca-baca informasi yang ada itu karena mereka akses dan mereka tuh kan sangat-sangat apa ya kritis ya mungkin mungkin masalah yang sebelumnya itu kan udah tahu nih oh makanan nggak sehat gini-gini gitu-gitu ya jadi mereka juga sebenarnya sangat concern juga dengan masalah-masalah kesehatan gitu terus ya terkait dari itu ternyata saya juga baru tahu nih dok jadi waktu apa senang banget waktu dokter ajak untuk bicara tentang ini jadi gimana sih memang genzi itu jadi ternyata mereka itu bilang bahwa kita tuh adalah foodies gitu karena akses apa apa yang kita makan itu tuh benar-benar makanan bisa banget nih orang Indonesia ya udahlah ya jangan kan agensi kita juga kita orang Indonesia tapi makannya aduh karena seneng banget nih kayak pop jadi makannya papa pakai kimchi misalnya contohnya gitu nah itu tuh jadi mereka tuh sangat mau tahu juga culture ya seperti apa dan lain sebagainya gitu jadi tinggal media atau kita gitu saat ini mungkin meluruskan lagi apa sih sebenarnya yang healthy foods itu apa yang sebetulnya oke untuk tumbuh kembangnya apa sebenarnya yang oke untuk mungkin yang usianya udah udah-udah menikah tapi belum-belum 25 mungkin apa sih apa makanan apa yang oke untuk mereka bisa membangun generasi berikutnya karena tugasnya di usia-usia dewasa itu kan ya tadi ya dok untuk regenerasi gitu kan makanya kenapa mereka menikah itu kan sebenarnya kalau mereka menikah kenapa kita manusia itu menikah kan sebenarnya tugasnya adalah regenerasi melanjutkan si human kain ini dia mau generasi kayak apa yang akan dibangun gitu nah itu nah balik lagi ke ke akses mereka yang gitu sangat-sangat apa luar biasa banget gitu ya dok bisa banget nih apa yang mereka tahu dari dunia maya apalagi sekarang banyak banget tuh tutorial-tutorial tutorial masak ini bikin itu ya mereka bikin sendiri nih misalnya bosan di rumah bikin-bikin tanya kalian sekarang bikin-bikin roti atau apa gitu nah itu juga akan dibawa ke rumahnya jadi yang menentukan si kesehatannya itu bisa-bisa kesehatan keluarga itu adalah ditentukan anak-anak masih genzi ini ya gak sih dok lalu teringat gak sih dulu lagi jaman kita itu kayaknya baru-baru dok suatu fried chicken-fried chicken masuk Indonesia ya gak sih dok ya orang tua kita tuh kayak apa ya yang gitu yang saya gak sebut apa-apanya ayam-ayam tepung itu lah ya gitu kan fast-fast food tuh baru gitu terus ya dari apa yang kita temui itu eh ini ada makanan ini loh ada makanan ini ini tren barunya gitu membentuk suatu tren ada bisa satu keluarga itu jadinya eh ya coba deh ikutan deh makan apa gitu kan semua juga inginnya jadi kekinian kan gitu mungkin ini nih dari genzi ini mungkin kalau SD SD masih gimana mamanya ya anakku maksudnya tapi kalau udah SMP-SMA mereka udah punya apa udah punya social life sendiri mereka udah bisa nentuin sendiri apa yang mereka mau makan atau tidak mau makan ya itu justru akan lebih apa ngebentuk lagi nanti gaya hidup yang ada di periode tersebut gitu nah balik ya ke situ dok nah itu dia makanya terkait ke dietnya dok jadilah berbagai macam jenis akses apa mengakses jenis diet apapun juga jadinya bisa gampang kan dok ya gitu untuk didapatkan apalagi nih kalau yang udah bicaranya ada suatu influencer misalnya ya atau suatu idolnya dia gitu wih iya nyanyinya bagus gitu terus udah gitu badannya juga bagus ternyata diet apa terus nanti oh saya dietnya apalah gitu misalnya ya langsung aja dok diikutin gitu kan ya tanpa tanpa menyadari bahwa sebenarnya itu akan akan apa ya kalau misalnya dietnya salah nanti malahan akan berisiko sebetulnya kepada kesehatannya begitu dok jadi sebenarnya yang yang juga dia adalah apa ya berkecimpung di dunia media masa ini mungkin ya ya apa saya bergerongan misalnya gitu ya atau influencer ataupun seorang public figure ya dia punya andil juga untuk mempromosikan gitu dari masalah kesehatan ini karena kalau dietnya nggak tepat malah nanti akan ada masalah-masalah kesehatan yang akan timbul gitu dok contohnya nih misalnya diet-diet apa ya ya gimana dok sebenarnya kalau prinsip dasarnya dok gitu ya untuk diet sehat untuk gen Z ini gen Z gitu ya gen Z ya sebenarnya dok prinsip dasarnya gitu basicnya sebelum nanti kita masuk bahas mungkin contoh gitu ya contoh ada diet-diet sebenarnya dia sehat apa nggak sih gitu mungkin basic dasarnya diet sehat buat gen Z ini apa sih dok sebenarnya di masa growth sport ini yang kalau remaja nih ya dok ya berarti ya sebetulnya sih dok nah sebenarnya kalau misalnya karena ini juga adalah era pandemi dok jadi tujuan kita itu ada ekstranya nih selain-selain kita sehat tumbuh kembang optimal itu adalah juga stronger immune system ya nah for stronger immune system ini itu WHO memang udah merekomendasikannya adalah well balanced diet sih dok gitu jadi apa itu dok well balanced diet itu nah well balanced diet itu diet kalau kita di Indonesia kita ada pola gizi seimbang kurang lebih sama sih dok prinsipnya itu akan sama jadi makannya itu bervariasi gitu bermacam-macam tapi sesuai dengan kebutuhannya gitu jadi memang di well balanced ini tidak ada apa ya bukan tidak ada ya jadi kita akan bermain tadi dok sesuai dengan range yang gak ada yang oh ini gak boleh makan ini atau oh ini harusnya makan itu gitu jadi gak ada one single nutrient dan superior gitu sebenarnya gak enggak dok sekarang udah gak dipakai lagi yang seperti itu jadi lebih ke whole diet gitu jadi makan lengkapnya itu harus seperti apa nah di dalam di dalam gizi seimbang ini kita tahu bahwa jadi dalam satu hari itu seseorang itu harus harus ada banget dok bahan makanan sumber karbohidrat lemak protein vitamin mineral dan air itu 6 itu harus ada 6 itu kan that easy dok karena kalau misalnya di tubuh kita ini direcah ada organnya direcah lagi ada jaringannya direcah lagi sampai ke level sel sel itu kita recah lagi ternyata isinya strukturnya itu yang ngebangun ya pasti ada karbonnya lemaknya proteinnya dimedianya air terus ada regulatornya tadi vitamin dan mineral jadi semuanya itu juga perlu gitu nah tapi yang berbeda mungkin kalau di usia remaja karena dia masih di pertumbuhan dan pertumbangan memang asupan energinya nih dok karena memang metabolismenya kan masih tinggi ya jadi memang kebutuhan energinya juga sebenarnya di tinggi lalu juga protein loh dok yang gak boleh banget kurang-kadang nah ini nih dok kalau saya sempat cari-cari genzi ini cenderung karena in their mind oh healthy diet lalu berkembangan sekarang plant-based diet gitu ya berbasis dari tumbuh-tumbuhan nah kalau mengambil hanya dari tumbuhan saja memang nabati itu oke dok ada juga kok gitu ya protein yang basenya nabati tapi bagaimanapun protein itu kan kalau direcah-recah itu sebenarnya terdiri dari struktur namanya asam amino ya dok nah kita tuh harus butuh banget 20 asam amino nah kalau ngambilnya dari nabati aja ya itu gak akan lengkap dok gitu jadi makanya kita bilang kalau digisi bilangnya dia kayak partial complete gitu dok kalau yang dia lengkap itu memang akan ada di apa namanya dari bahan makanan berbasis hewani gitu nah oke ini malah yang jadi papanan ya dok ya kadang-kadang ya yang hewani itu justru malah yang tanda kutip suka dimusuhin gitu iya suka-suka jadi dimusuhin nah jadi saya kira mungkin setiap apa ya agama mungkin sama ya dok ya gitu ya mungkin kalau kayak kita di muslim kita ada Surat Yasin 72 ya memang dengan kita ada protein hewani kalau kita ada hari raya juga untuk berkorban gitu jadi kita gak menjadi pantangan paling ada beberapa hewani yang kita tidak bisa nah ada mungkin kalau kalau apa mungkin dari agama yang lain memang tidak mengkonsumsi dengan apa protein hewani tapi sebetulnya itu itu ada juga itu dok tekniknya jadi bisa disuplementasi jadi bagaimana caranya nih asam aminonya yang gak ada di bahan makanan ini harus di cover dari bahan dari bahan makanan yang itu gitu seperti itu tapi kan kembali lagi dok kalau itu sih masalahnya kan adalah kekeyakinan ya tapi bagaimanapun pada presiap kita butuh asam aminonya pokoknya lengkap apalagi kalau usia usia-usia di usianya gen Z ini gitu jadi kita lengkapin menu nya nah tadi karbohidrat, lemak, protein karbohidrat, lemak, protein vitamin, mineral, air gitu ya itu tuh adanya dalam bahan makanan apa kita kan gak makan tuh kita makan nih dok misalnya nasi nasi karbo gitu kan suka gitu ya padahal kita lupa loh dok itu ada proteinnya juga gitu gak akan dia hanya pada dosa mata kecuali kalau misalnya gula misalnya gitu nah jadi baiknya tuh dok kalau ngambil di pola gizi seimbang itu memang di piring kita itu akan selalu lengkap dok gimana pun tetap ada karbonya karena memang otak kita absolut mengunya karbo kan ya gitu kan ya dok jadi kita tetap ada karbonya tapi paling mungkin kalau beberapa kondisi tertentu kita akan lebih pilih karbo yang mana gitu jadi gak bisa semua karbo juga jadinya oke gitu ya kalau di kondisi-kondisi tertentu nah kalau untuk yang gizi ini ya jangankan jangankan gizi kita juga perlu apalagi gizi gak boleh banget tuh dok untuk kurang proteinnya nah kalau ngambil dari hewani aja ya aku sih makan aja sampai dua potong loh misalnya gitu ya ini aja loh gitu pokoknya seru kalau gizi saya tuh lagi lagi seneng banget di gym misalnya ya seorang genzi pria gitu jadi itu saya telur tuh sampai berapa misalnya gitu nah kalau kita ngandelin dari protein hewani saja juga dok itu masalahnya dia juga bahan makanan sumber lemak gitu jadi gimana dong untuk ngambil manfaat proteinnya tapi jangan berlebihan juga nih lemaknya gitu berarti kita kombinasikan dengan protein nabati tadi dok gitu jadi ada ada apa sih akan selalu ada yang base-nya hewani entah mau ikan ayam telur atau daging gitu dok lalu akan selalu ada kacang-kacangannya nah tapi selain itu tetap dok harus ada sayurannya gitu dan buah-buahannya gitu jadi menunya tuh akan lengkap begitu dok dengan air yang harus 8 gelas sehari so ada yang nanya gini 8 gelas apa katanya kalau gelas loki juga kan suka gitu ya dok ya kadangnya ya enggak juga pasti akan kita ambil dari gelas apa sih kalau kita belimbing gelas belimbingnya bener ya dok mungkin 2 liter buat gampang dok gelas air mineral bahkan betul malah saat pandemi ini WLO nyarannya ini 2,5 liter sebetulnya begitu dok pada mereka enggak ada harus membatasi cairan ya mungkin mereka dengan penyakit-penyakit tertentu ya memang harus membatasi cairan itu beda lagi tapi kalau yang untuk maintenance kesehatan harian ya itu dok itu menu itu yang harus kita lengkapin kadang yang pentingnya itu kita skip ah enggak mau ah sarapan dengan alasan lagi diet biar defisit kalori biasanya juga gitu padahal bangunnya aja telat gitu ya dok ya terus jadinya skip makan nah takutnya kalau lalu jatohnya kalau kayak gitu malah jadi nabung rasa lapar lalu nanti pas makan siang makan malamnya ekstra gitu malah jadi enggak ini juga ya malah berisiko juga untuk menaikkan apa namanya berat badan gitu kalau seperti itu gitu kiranya dong mungkin ada nabung rasa lapar ini istilah yang menarik nih sahabat-sahabat dok Arief dan sahabat-sahabat dok jadi kalau menabung rasa lapar itu nanti akan merugikan di masa depan kayak beda dengan nabung apa ya investasi atau apa gitu ya iya 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 dok terima kasih dok 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 saya sambil menyiapkan bahan untuk podcast hari ini itu sempat buka-buka berita-berita juga di internet ada public figure gitu ya ada public figure yang dia itu metode diet 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 kan sebetulnya artinya makan ya dok ya sebetulnya iya betul makan gitu kan nah bukan sekedar hanya tidak makan malah gitu kan tapi diet itu kan maka jadi yang yang dia pilih itu adalah metodenya adalah dengan tidak makan sayur mungkin sahabat-sahabat dok Arief juga sudah familiar gitu ya dengan metode mengurangi berat badan tapi tidak makan sayur dan ini ternyata tidak sedikit juga diikuti juga nih gitu ya oleh para genzet juga para remaja gitu ya ingin mencoba gitu nah tapi di sisi lain justru di artikel itu disebutkan nanti saya pengen pengen pandangan dokter Siska nih seperti apa tapi disitu ada ahli gizi yang bilang juga itu tidak tepat katanya gitu ya karena metode diet atau metode makan sehat itu sangat individual nah menurut teh dokter Siska ini gimana nih tentang pola diet semacam itu lah gitu yang dia meniadakan tadi ya kalau dokter Siska bilang tadi kita harus well balance diet gitu kan tapi ini meniadakan salah satu unsur misalnya gitu gimana dok ya baik dok jadi sebetulnya apa kalau diet itu baiknya sebaiknya sih sebenarnya personalized gitu jadi seseorang tersebut tahu bagaimana kondisi tubuhnya atau kita biasa bilangnya metabolisme tubuh gitu ya dok ya gitu ya diiringi juga dengan hasil laboratoriumnya gitu jadi tahu gimana sih kerja tubuhnya di dalamnya lalu karena si substrat apa sih si bahannya untuk metabolisme itu adalah nutrisi jadi kita bisa tahu kerja tubuhnya seperti ini maka nutrisinya harusnya seperti ini gitu dok saya tidak tahu ya apa yang public figure itu maksudnya menjadi indikasi ada suatu indikasi di public figure tersebut sehingga dia tidak mengkonsumsi bahan makanan tertentu gitu ya saya gak tahu apa apa yang menjadi indikasinya sehingga tidak mengkonsumsi serat tetapi pada prinsipnya sih gini dok tidak mengkonsumsi serat ya dok ya bukan tidak mengkonsumsi sayur jadi gak serat sama sekali ya ya no sayur lah gitu no sayuran oh tidak sayuran nah tapi dok yang ingin untuk kita jadi memang apa kalau saya suka mengajak gitu ya seseorang ini misalnya pasien saya gitu terus dia mau diet gitu saya suka ajak untuk kenapa ya jadi dia harus tahu kenapa saya harus makan sayur jadi bukan cuman ya pokoknya makan aja sayurnya awas kalau enggak loh gitu ya itu kayak ngantin anak aduh genzi digituin dok genzet digituin kalau enggak loh sayurnya dimakan bisa jadi panjang nanti kenapa aku harus makan sayur dan seterusnya jadi kita harus tahu memang ada apa sih sebetulnya di sayur tersebut yang mau dianggil dari sayur itu memang pertama adalah seratnya gitu serat ini sebetulnya pertama nih ya dok dia akan membantu juga serat ini kalau misalnya nanti dia cari-cara-cara itu dia akan menjadi satu prebiotik prebiotik itu adalah makanannya probiotik probiotik itu adalah kuman baik yang ada di saluran cermat kalau cerita tentang probiotik banyak banget ya dok gitu ya di episode berikutnya aja dok ya dok maksudnya gitu dok jadi mau cerita ke imun ya bisa ternyata kalau bicara ke obesitas kayaknya bikin episode berikutnya nanti eh tenang dulu dok kayak dulu ini dulu nih ini tuh kita beres ya dok jadi gitu jadi manfaatnya banyak lah terkait dengan probiotik tapi kan ya ini adalah suatu organisme meskipun dia mikro gitu kan dia tuh butuh makan makannya dari mana dia probiotik probiotiknya dia serat begitu dok nah sebetulnya si fibernya ini juga akan membantu juga kan ke proses apa pencenaan defekasi ya saluran cernak itu regulasi dari kita BAB dan lainnya lain halnya gitu kan dari seratnya tersebut nah kalau kita bicara serat jadi serat itu yang main di lambung aja dia membantu untuk memberikan rasa kenyang begitu dok begitu dia masuk ke usus juga dia juga bermain juga gitu ternyata disitu untuk kesehatan di usus jadi kalau misalnya kita mau untuk apa ya kita bisa tahu sih ujungnya adalah sembelit apa gak sembelit gitu ya kalau yang udah kesaluran cernanya nah jadi kita mau mengorbankan itu kah gitu efek bagus dari serat tersebut gitu itu itu yang pertama lalu yang berikutnya di sumber-sumber serat ini dok sayuran ataupun juga dari buah-buahan itu tuh ada vitamin dan mineral selain adalah vitamin dan mineral dan lain sebagainya yang vitamin dan mineral itu kita tahu gitu kalau ada perempuan-perempuan dok aduh aduh udah meni pengen glowing meni gitu ya pengen glowing kulitnya meni bagus gak mau diet itu terus kelihatannya tuh jadi kuni-kuyu kayak yang sakit kita gak pengen ya kalau misalnya lagi jaga makan terus kelihatannya kayak yang sakit kan nah itu itu tuh sangat bermain juga dok kekesehatan kulit dia berfungsi jadi sebagai antioksidan anti-canser aduh banyak banget dok dan selebihnya dalam satu metabolisme itu itu kan si vitamin dan mineral ini tuh dia itu akan apa menjadi regulator sebetulnya dari metabolisme kita ya buat gampangnya kalau gak jadi lalami lah gitu metabolismenya kalau ini tuh dia bisa bisa punya peran gitu ya dalam kerja tubuh kita gitu dan kita bisa rasakan dok ini saat lagi awal-awal covid itu sampai panik baying hanya untuk mau beli suplomen vitamin mineral saja yang sebenarnya kita bisa dapatkan itu dari bahan makanan sumber dari soal satunya sumber-sumber serat yang memang dia sumber vitamin dan mineral begitu kita bisa cover untuk kebutuhan harian kita tuh makan sayur tiga kali gitu ya dok ya sebenarnya sih kalau disarankan agama MKS tiga sampai empat kali ya berbeda-beda setiap orang dan buah-buahan itu dua sampai tiga kali dalam satu hari itu bisa bisa apa memenuhi dari kebutuhannya ya kalau misalkan kita makan yang gak bagus jadi kita akan beralih lah akhirnya ke harus ada tambahan suplomen jadinya gitu itu disitu dok jadi kalau memang memang ada beberapa mungkin sumber-sumber serat tadi yang memang dia memiliki kandungan energi ya dok ada energinya memang gitu nah mungkin yang kalau mau mengambil untuk menjadi langsing lalu dia hanya memikirkan defisit kalori saja hanya memikirkan ya kan kalau mau langsing pokoknya asupannya jadi lebih sedikit daripada apa aktivitas fisiknya daripada olahraganya misalnya gitu jadi yaudah kita potong aja misalnya dari sumber serat ini gitu ya ya kalau hanya berpikir ke situ saja ya mungkin itu bisa makanya kalau yang lagi mau turun berat-berat kok di tetapnya beratnya turun tetapi kan dong masalahnya bukan cuma kita mau turun-turun saja berat badan tapi kita ingin turun dengan sehat jadi kembali lagi ujungnya ya memang sampai sekarang rasanya well-balanced diet itu kalau secara evidence evidence-based medicine-nya gitu bukti ilmiahnya ya belum bisa juga untuk dipatahkan gitu gitu dan jangan juga memakai itu untuk mereka yang sebenarnya nggak suka sayur tapi yaudahlah gitu ya jangan ya tetap aja saya yakin sih kalau genzi-genzi jadi pembenaran ya jadi pembenaran ya jangan tapi genzet ini kan mereka sangat melek teknologi mereka sangat pintar mereka tahu kok gitu dan sangat apa concern ya dengan masalah kesehatan jadi mereka juga sadar bahwa mereka butuh tubuh yang sehat bukan cuman bukan cuman pintar ini itu ya gitu jadi harapannya mungkin di genzet ini bisa bisa turut untuk membangun lagi satu tren yang memang sesuai dengan seharusnya itu biasanya kita bilang namanya fat diet jadi diet-diet cepat tapi dia nggak ada dasar ilmiahnya gitu dan untuk itu kalau kita dokter kan kita nggak bisa ya untuk rekomendasikan yang dia nggak ada bukti ilmiahnya begitu kan ya dok nanti berat kita akan menjawab soal Allahnya gitu dok ya betul dok dok siska izin ini karena IG Live ini kan biasanya terbatas ya waktunya jadi nanti kalau kalau masih ada interaksi dari sahabat-sahabat dok Arief dan sahabat-sahabat dok siska yang sangat antusias apa namanya izin ya kita angkat di part 2 nanti kita akan sambung lagi ya kalau tiba-tiba terputus mohon maaf ya nanti kita akan coba sambung lagi di part 2 nya langsung nanti jadi nanti kita bisa join lagi nah dok siska tadi masalah diet yang meniadakan salah satu jenis gitu ya makanan ini mungkin kita agak geser dikit nih yang masalah yang sering jadi apa ya sering dibicarakan oleh para orang tua ya mengenai makanan untuk anaknya tentang MSG dok siska tentang penggunaan MSG gitu kan biasanya jangan kasih ini jangan kasih itu banyak MSG nya gitu ya padahal MSG kan enak gitu tapi sebetulnya kesukaan anak Indonesia MSG kesukaan anak Indonesia MSG ini sebenarnya gimana sih dok siska sebetulnya penggunaan MSG ini apakah terutama untuk masalah ini ya karena kita saya juga kalau tidak salah pernah dengar juga bahwa entah mitos atau fakta bahwa yang terlalu banyak MSG atau mengkonsumsi MSG itu bisa menyebabkan gangguan di otak lah gitu ya jadi kurang pinter gitu katakan seperti itu ada sempet tuh entah mitos atau fakta nanti kita akan simak dari dok siska tapi sebenarnya gimana sih MSG ini apakah betul-betul untuk terutama untuk yang remaja yang lagi growth sport gitu ya pertumbuhan betul-betul no gitu MSG ataukah dengan kadar tertentu dia masih diperbolehkan sih dok sebetulnya baik dok jadi MSG ini kan dia itu apa namanya apa sih kok food enhancer apa ya namanya dia itu untuk meningkatkan rasa gitu ya dok dia food editive editive karena dia ditambahkan begitu kan adding gitu editive betul jadi ada tambahannya tetapi dia itu food enhancer gitu meningkatkan si rasa dari satu makanan gitu sebenarnya si kisah dibalik itunya kan adalah apa apa ya dok satu penemuan yang oke gitu dimana dia bisa apa kan kita tahu mungkin untuk kalau pada mereka yang mungkin adalah satu masa ketika status gizi itu sangat kurang orang itu yang malnutrisi itu banyak banget gitu ya kalau adalah satu negara yang dia mencoba untuk memperbaiki gitu kondisi gizinya tersebut kondisi status gizi di negaranya tersebut lalu udah gitu dia berhasil lah untuk membuat suatu MSG ini yang dia itu rasanya si rasa MSG itu kayak rasa kelima katanya gitu kan kalau kita rasa kan ada asem asin peder eh manis kayak gitu-gitu ya lalu ini adalah satu rasa 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 kelima gitu ya jadi dia tuh gurih yang akan membuat si makanan tersebut tuh menjadi enak begitu nah terkait dengan MSG ini kan kalau dipanjang-panjangin itu mono sodium glutamat sebenarnya gitu kan ya dok nah lalu tadi yang terkait dengan otaknya sih tapi kalau saya sendiri saya baru baca ya tuh apa yang saya baca memang si glutamatnya ini waktu itu tapi risetnya itu pada hewan coba sih memang begitu kembali lagi dok segala satunya berlebihan pasti ada problem atau dia terlalu kurang juga ada problem pasti begitu sih dan sebenarnya glutamat ini adalah salah satu asam amino esensial yang kita juga bisa dapat juga dari bahan makanan yang lain sebenarnya sih gitu dok nah itu sih kalau yang masalah kesananya ya dok ya nah tapi yang menjadi concernnya pada saat ini sebenarnya si sodiumnya itu dok karena ya saya kira sih saya apa ya maksudnya ya mari kita tunggu apa para peneliti yang concern di dunia glutamat itu mereka menyelesaikan juga riset nanti kita baca pertama ya kalau terkait kesananya tetapi disitu ya dok itu tuh ada sodiumnya begitu kan ya nah si garam-garaman inilah dok terkadang apa namanya jadi dia meningkatkan si asupan garam dari dari seseorang tersebut dimana itu tuh akan meningkatkan risiko ke arah salah satu contohnya adalah hipertensi tadi dok begitu oke nah jadi kita saya mau udah garam saya mau pakai garam misalnya aduh saya bingung nih kalau bisa gak mau sebut bingung nih dok tapi adalah pokoknya saya tuh tipunya garamnya atau apa tapi saya masih pakai tuh tambahannya gitu ada MSG-nya ya maka dia akan menjadi ada tambahannya garamnya tersebut dok begitu nah lalu begitu pun juga biasanya nih mereka gak tulis MSG menulisnya monosodium glutamat atau misalkan mereka gak tulis monosodium glutamat tapi tulisnya mononatrium glutamat misalnya gitu dok ya sama-sama aja ya gitu kan tapi kan orang ingetnya MSG-MSG-MSG gitu ada pun gak ini mah gak ada gitu nah itu pentingnya untuk kita ngeliat lagi label makanan itu dok gitu berapa sih sebenarnya gitu nanti boleh nih kali sobat-sobat dokter Arief dan sobat-sobat saya disini untuk kalau pas mau makan kita jadi mulai lihat lagi tuh si labelnya nah sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah kita itu jangan lebih dari 2400 miligram natrium ah suka bingung ya 2400 miligram natrium nah tapi itu penting banget untuk jadi patokan kita saat kita mau contoh deh eh mau ini ah ini enak banget lagi hujan-hujan gini matuh merebus misalnya gitu ya nah kita coba lihat ada berapa sih kandungan natriumnya yang ada disitu nanti bisa-bisa ya udah gak bisa lagi makan yang lain pakai garam dong kalau gitu karena udah abis semua sama sebungkus gitu misalnya gitu dok terus udah gitu juga apa kalau gak gitu kebayangannya 2400 miligram natrium itu sama dengan satu sendok teh lah buat mudahnya gitu satu sendok teh garam itu juga yang memang makanya gak boleh untuk lebih dari segitu untuk kita tuh Indonesia dikit banget ya satu sendok teh aduh iya eh tenang oke kita fokus dulu disini ya udah-udahnya lapar ya kalau beres dari sini nah itu kan kalau kita lihat wih emangnya kayaknya seneng banget udah cecek gitu ya udah mah gak ditaker-taker lagi gitu kan biasanya kalau yang pro udah naruh garam dan micin tuh udah seteset gitu udah gari-gari di gram-gramin lagi waduh sebayangin tuh lebih gak tuh dari satu sendok teh gitu nah tapi kalau kita sebenarnya dok masih pakai pokoknya apa yang sampai bubu dapur kita deh gitu maksudnya kalau masakan seorang ibu rumah tangga mau masak untuk keluarganya terus pakai garam misalnya disitu tapi kan itu masak untuk satu keluarga ya dok dan mungkin bukan buat sekali makan juga buat ya kadang makan siang makan malam misalnya gitu jadi sebenarnya sangat terbagi juga karena di keluarga itu anaknya cuma satu gitu tapi kan jadi tiga ya dok ya terus bahkan makan siang makan malam dibagi enam juga dari garam yang memang dia akan pakai gitu itu dok terus ada beberapa budaya kan memang makannya lebih banyak yang asinnya ya dok ya budaya saya maksudnya itu kan kadang itu gitu coba deh kalau makannya ada asinnya itu kita pasti akan nambah lagi dari karbonya misalnya ya gitu kan aduh udah ininya belum habis saya makan sama ikan saya makan pedang aduh pedangnya belum habis nambah lagi nasinya ya kalau memang dia status gizinya kurang tapi kalau status gizinya yang lebih kan ya jadi nambah lagi kalorinya nah kayak gitu dok jadi penting untuk kita lihat apa sih labelnya nah tadi mengingat tadi di 2400 jadi kalau misalnya wah saya gak pakai MSG saya pakainya suatu apalah misalkan coba tetap aja dilihat berapa sih apa benar dia gak ada natriumnya sama sekali gitu kalau dia ada natriumnya berapakah dia kadar natriumnya gitu dok gitu jadi lebih mungkin lebih peduli apa yang kita makan lebih penekanannya ke ini ya dok ke natriumnya sebetulnya ya karena memang yang ketika dikonsumsi berlebihan dan menimbulkan masalah kesehatan itu di natriumnya itu ya dok ya iya betul-betul betul-betul itu jadi ya kita jadi lebih lihat-lihat lagi ya benar-benar kita jadi lebih perhatian lah nanti sama kemasan ya kemasan makanan yang akan kita makan kalau memang itu makanan kemasan nah iya iya betul mendekati 16.30 kemungkinan biasanya IG live itu satu jam nanti kalau misalnya terputus kita akan coba sambung sedikit lagi ya dok ya izin di pas yang kedua kita akan coba undang dari sahabat-sahabat dok Arief dan dok siswa yang sudah gabung di sore hari ini untuk berinteraksi dengan kita silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan sampaikan di kolom komentar mangga sudah boleh sudah boleh menyampaikan ya gitu nanti kita akan coba bahas bareng dokter siswa tapi kalau misalkan nanti pertanyaannya sangat banyak kemudian belum sempat selesai terjawab di sesi ini nanti kita mungkin akan buka sesi berikutnya dengan beliau atau nanti ketika kita upload ke youtube nanti sahabat-sahabat bisa sampaikan lagi pertanyaan disitu nanti kita akan jawab disitu ada yang mau berinteraksi sahabat-sahabat dok Arief dan dok siswa mau menyampaikan atensinya atau mau bertanya barangkali tentang diet sehat untuk gen Z gitu ya karena ini biasanya challenging gitu buat orang tua challenging ya mungkin kita semua yang hadir disini sudah punya anak keturunan yang gen Z atau mungkin ada gen Z yang ikut bergabung di sore hari ini boleh tanya-tanya ke kita juga tapi satu poin tadi prinsip yang bisa kita ambil sahabat-sahabat semua adalah bahwa apapun metodenya itu adalah jangan berlebihan tadi itu kuncinya ya dokter siswa sampaikan betul kita harus well balance diet gitu jadi harus seimbang dietnya gitu jadi jangan sampai ada yang hilang dari menu makanan yang kita makan apalagi untuk teman-teman gen Z yang memang lagi pertumbuhannya cepat-cepatnya lagi growth sport gitu ya butuh nutrisi yang cukup gitu ya yang cukup optimal dan maksimal kalau kita ngomong growth sport itu biasanya fokusnya langsung ke balita biasanya dok jadi kita juga gak kadang-kadang suka loss gitu ya bahwa teman-teman yang gen Z ini yang saat ini usianya ya tadi kelas 5-6 SD sampai usia 20-an itu mereka juga lagi growth sport gitu kan kalau kita lihat ya kita mungkin merasakan sendiri atau cerita dari orang tua deh atau anak-anak kita mungkin ya waktu SMP biasanya tuh jadi teman-teman SMP waktu kita SMP dulu cerita dari orang tua waktu SMP mah kayak misalnya ya anak cowok mah SD tuh kecil nanti anak pas SMP tuh tiba-tiba nyusul gitu kan ya nyusul tingginya nyusul berat badannya karena perempuan lebih duluan itu ya dok ya perempuan lebih duluan iya 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 oke selamat sabar dok Arief dok Siska boleh kalau ada yang mau diskusi tentang diet sehat untuk gen Z kalau belum ada dok bahas juga dong dok tentang ini dok sedikit aja enggak sedikit juga gak apa-apa tentang minuman minuman berpemanis dok minuman berpemanis ini kan sekarang macem-macem gitu ya ke pelosok-pelosok tuh ada gitu dan itu sangat disukai banget oleh sahabat-sahabat kita yang gen Z gitu sebenarnya gimana sih dok apakah ketika konsumsi apa ya minuman berpemanis ini dengan berbagai macam ya merknya tuh udah luar biasa banyaknya itu akan ada pengaruhnya dok ke kesehatan gitu dok iya iya dok jadi kalau misalnya sebetulnya tren dari si minuman kalau kita bilangnya minuman kekinian gitu ya kopi-kopi kekinian nih biasanya mungkin gen Z yang kan ini usia-usia apa mulai masuk-usia dunia-dunia kantor ya gitu ya lalu masuk ke dunia yang kayaknya udah pada bawa-bawa kopi gitu kan ya nah seperti itu itu sebenarnya mungkin kalau sampai kopinya sendiri di beberapa takaran tertentunya dia masih oke ya dok eh sorry saya langsung ngomongin kopinya nih tapi masalahnya gulanya ini sih gitu kan dimana dia akan apa justru dia akan menambah gitu dari asupan energi sebenarnya dan bentuk yang gula inilah adalah karbo yang memang harusnya sih kita batasi memang udah kita batasin ya di apa di Kemenkes Kemenkes pun udah merekomendasikan untuk membatasi dan itu sesuai sekali sama rekomendasinya WHO gitu jadi benarnya si minuman-minuman manisnya ini mungkin kalau dulu jamannya tuh baru banget baru lah tapi dulu tuh kayak soda-soda gitu ya minuman-minuman soda lalu ada satu tagline juga kayaknya kalau apapun makannya misalnya ya tapi minumnya manis misalnya gitu terus udah gitu nah kalau sekarang saya rasa masih dengan si manisnya itu tapi bentuknya ini yang udah berbeda ya banyak lah saya kalau sebut nanti takut jadi ada brand enggak gitu ya maksudnya kan nah tapi yang harus Gen Z ini apa aware itu adalah si gulanya sih sebenarnya gitu gulanya nah kadang juga karena kalau misalnya asupan gula kita berlebih jadi gula kan karbo aja lah eh enggak loh asupan gula yang berlebih itu justru dia itu akan memudahkan untuk penimbunan lemak juga jadi justru mereka yang memang ini nanti ke arah penyakit tidak menular tadi ya dok ya sebenarnya kalau kita runut dikola makanya lebih cenderung ke yang karbohidat-karbohidat sederhana kita bilangnya gitu ya itu adalah gula tadi karena dia mudah sekali gitu karena dia bentuknya sederhana si struktur kimia bentuknya sederhana dia gampang banget dia diserap gitu dia gampang dia energi tapi jadi gampang buat memicu lapar begitu jika dia dinikati ini risiko ke arah penyakit tidak menular ya misalnya ya tadi misalkan diabetes atau apa dan lain sebagainya obesitas juga jadi bisa meningkat juga ke sana nah terkait dengan get set ini kan memang wah banyak banget ya semua yang serba baru gitu kan ya makanan-makanan yang baru gitu lalu tapi kita lihat memang polanya itu masih ada yang lebih cenderung ke lebih ke ada karbohidratnya oke tapi karbohidratnya memilih dengan karbohidrat yang sederhana tadi dok dengan yang lebih banyak yang minuman manis-manis tersebut atau dia memalih ke yang karbohidrat jenis ini kalau itu kan minuman ya dok ya tapi bisa juga banyak juga dok yang ke makanan tapi makanan itu memilihnya yang dia bahannya itu adalah karbohidrat yang sangat terolah gitu yang basenya itu udah kayak tepung tepung kayak gitu-gitu ya dok ya gitu banyak lah inovasinya ada aja gitu dari periode-periode tahun ke tahun itu ada aja inovasi-inovasinya itu nah itu tuh itu juga itu juga cepet banget dok untuk diserapnya lalu ya dia juga bisa apa meningkatin risiko juga gitu ke arah berat badan yang berlebih atau justru tadi ke kondisi metabolik apa dengan peningkatan risiko penyakit tidak menular tadi dok gitu jadi malahan dia memiliki risiko kesehatan yang lumayan ya gitu nah ini kan salah satunya yang apa kebutuhannya itu yang gak bisa gak boleh banget kurang kan protein tadi ya dok nah bahan makanan sumbernya itu protein itu kan salah satunya adalah susu ya gitu nah susunya ini ya makanya lihat lagi di nutrition nutrition apa factnya ah saya nih atas nama mau diet gitu terus ngeliat nih di label nutrisinya di susu tersebut oh ini nih low fat gitu tapi coba bandingkan deh coba lihat juga karbohidratnya dan coba bandingkan dengan susu yang dia tidak mengklaim low fat kadang karbonnya juga lebih tinggi juga dong gitu dan kalau enggak kan rasanya enak ya gitu jadi lebih baik fokusnya adalah bukan kita mau ke apa bukan hanya kita mau kejar low fat atau apa tapi kita kejar berapa sih asupan protein yang ada di susunya gitu seperti itu terus biasanya sih kalau miskin juga mau ya kita bisa konsumsinya mungkin di pagi hari gitu memang sebelum kita akan membakar dengan aktivitas harian kita kalau yang dia mau untuk jaga badan atau dia lagi mau untuk nurunin ya dok ya gitu lain sih kalau yang mau naikin berat badan mungkin akan berbeda lagi begitu kebutuhannya seperti itu dok jadi tapi kembali ya sebenarnya prinsipnya bahwa sesuatu jangan sampai berlebihan ya dok ya nah tadi dokter sedikit singgung tadi soal aktivitas fisik dok gitu ketika memilih diet yang sehat dari sisi kita udah milih nih makanan yang sehat well balanced diet seperti itu masih tetap butuh aktivitas fisik ya dok ya untuk menstabilkan ini berat badan betul dok betul dok gitu apa namanya karena memang ya dok ya kalau kita juga tidak tidak beraktifitas gitu ya masalah kita juga bisa mengecil juga ya gitu ya sebenarnya jadi catat dok kita harus melakukan aktivitas fisik itu jadi memang sebetulnya well balanced diet itu kalau menurut saya dia hanya bagian dari balanced life sih hidup seimbang bukan hidupan aktivitas tapi tidurnya juga yang memang harus harus cukup gitu ya dok itu harus sangat diimbangin apalagi kalau gen Z ini biasanya mulai-mulai itu kadang-begadang kayak gitu ya itu harus bisa mengimbangi nah tadi oke lah tidurnya begadang itu yang salah satu jenis lain dari aktivitas fisik tapi kalau yang untuk harian ya tetap dok harus kita sempatkan gitu untuk melakukan aktivitas fisik meskipun itu aktivitas fisik ringan aja yang bisa kita lakukan sambil duduk ini juga dok sebetulnya ada nih kalau misalnya sobat-sobat di rumah mau untuk pros gitu ya pemain case itu dengan apa udah promokan gitu apa sih bisa kita lakukan sambil kita duduk tetap dok sebenarnya kita masih bisa bergerak gitu apa sih kalau dulu namanya kalau kita di Jawa Barat namanya ucang-ucang anggih ya dok gitu aja tuh jadi sambil duduk ini itu sebenarnya bisa main apa namanya dibilang kick kick and apa ya seat and kick kalau kita lupa deh tapi bisa tuh kayak gitu jadi tetap aja sehingga otot kita pun juga akan tetap bergerak gitu dengan jadi gak menjadi alasan kita tidak beraktifitas fisik lalu tapi menurut saya ya dok ya kan ya memang kita tahu bahwa aktivitas yang fisik yang harus seperti apa sih sebenarnya aktivitas fisik yang kita lakukan yang kita mau lakukan secara rutin dan kalau saya perhatikan setiap orang tuh beda-beda dong gitu maunya tuh beda-beda ada yang dia memang apa namanya tipunya outdoor ya kalau dia tipunya outdoor ya outdoor lah gitu tapi lagi covid takut bisa gak buat jaga prokes tau gak jam-jamnya kapan harus keluar dan tetap aman tau bisa mau silahkan terus itu dok atau enggak saya di rumah oh di rumah juga gak jadi alasan juga dok gimana nih senang pakai alat apa gak pakai alat kalau senang pakai alat ya mungkin ya ada alatnya gitu ya kalau enggak mungkin akan pilih empat gym yang memang dia jaga prokes nah tapi kalau misalnya senang di rumah eh senangnya sambil apa gitu apakah sambil nonton youtube misalnya nyebak webinar atau apa gitu ya sebenarnya bisa saja dok gitu untuk kita tetap melakukan aktivitas fisik tersebut gitu jadi itu tuh selalu mau pagi siang sore malam mungkin kalau dari pembakalan kalori sih secara teori nya pagi ya dok tapi saya kira sih yang penting mereka yang mau konsisten lakukan gitu mereka sempatnya hanya bisa sore gitu hanya bisa malam tapi ya dia mau untuk konsisten lakukan biasanya sih ini juga ya tubuhnya juga berespon baik juga gitu seperti itu dok untuk aktivitas fisik ya jadi tetap sahabat-sahabat dok Arief dan sahabat-sahabat dok Siska apapun menu diet yang kita pilih ya kita pilihkan juga untuk mungkin putra-putri kita yang genzet tetap juga harus di barengi dengan aktivitas fisik dok Siska sepertinya belum ada komentar juga dan pertanyaan dari sahabat-sahabat dok Arief kalau tapi kita udah ngobrol banyak udah ngobrol banyak udah ngobrol banyak tentang dietnya sendiri bahan-bahan makanan apa yang penting untuk genzet kemudian kita bahas juga tren-tren kekinian gitu ya tentang MSG tadi tentang minuman bermanis dan tadi di ujung terakhir barusan dok Siska juga sudah angkat tentang aktivitas fisik jadi sepertinya sudah cukup lengkap dok Siska ngobrol kita sore hari ini sebenarnya masih cukup seru juga ini obrolan kita tapi kita sudah sampai di penghujung dari dok Arief podcast untuk episode kali ini sahabat-sahabat dok Arief insya Allah bila sahabat-sahabat merasakan manfaat yang luar biasa dari sesi dok Arief podcast sore hari ini dan juga yang telah lalu nanti boleh simak lagi ya simak ulang di instagramnya at dok Arief underscore underscore endang boleh nanti komen juga kalau misalnya ingin bahas tema apa gitu di dok Arief podcast episode berikutnya atau mau bertanya soal sesi atau episode yang kali ini bersama dok Siska boleh sampaikan disitu nanti mention juga dok Siskanya biar nanti bisa langsung di respon ya dijawab oleh dok Siska gitu dok Siska di penghujung ini boleh sampaikan take home message-nya nih dok buat kita semua dok buat sahabat-sahabat dok Arief dan sahabat-sahabat dok Siska tentang tema diet sehat untuk Gen Z dok maka dok untuk Gen Z ya dok sebelum saya sudah nyapin itu tadi saya kira gak akan jauh dari sepuluh apa pesan seimbang yang memang dikempingkan oleh dikampanyekan oleh Kemenkes ya dok tapi yang penting pertama sebelum sepuluh pesannya tersebut adalah untuk Gen Z ini bagaimanapun mereka butuh untuk di-upping dengan keluarga yang memang solid jadi peran orang tua pun juga meskipun mereka sudah mulai ya dok punya lingkungan sendiri social life sendiri mereka sudah bisa menentukan sendiri tapi kalau bagi Gen Z yang masih tinggal dengan orang tuanya saya kira itu pola dari keluarga orang tua sebagai role model itu juga memegang kunci juga dok begitu nah lalu mungkin kalau untuk tadi yang akan di-highlightnya dari berbagai macam jenis makanan do and don't dan lain sebagainya bagaimanapun yang pertama adalah kita tetap harus mensyukuri ada apa yang kita dapat pada hari ini dan kita belajar untuk menikmati semua jenis makanan yang ada jadi saya gak suka itu saya gak suka ini hei banyak orang yang di luar sana bahkan gak bisa untuk ketemu makanan yang kamu gak suka gitu kamu ini kesana bener-bener disini Gen Z ya jadi saya bicaranya ke Gen Z bukan bicaranya ke dokter Arif gitu jadi yuk coba dan di Gen Z ini adalah saya tahu ini adalah generasi juga yang sangat open minded melihat satu makanan itu bukan hanya oh dia cuman makanan dan rasanya enak gitu tapi melihat lebih lagi dalam dari situ belajar budayanya dan lain sebagainya jadi belajarlah untuk menikmati semua yang ada dan mensyukurinya semua yang hadir lalu gitu juga jangan lupa nih tetap aja sayuran sama buah-buahan itu harus cukup karena tadi seperti yang tadi dibilang meskipun gak suka ayo deh belajar untuk suka karena disitu kita dapat banyak sekali manfaatnya gitu ya bukan cuman diserat vitamin dan mineral emang buat apa saya gak mau ayo dong gadget kan jago banget nih teknologinya di browsing deh mulai sekarang buat apa sih vitamin mineral dan sayuran tersebut itu jangan lupa untuk support terkait dengan tumbuh dan kebangnya berarti asupan proteinnya harus cukup imbangilah antara protein hewan ini yang biasanya hewan dengan protein abadi dari kacang-kacangan gitu terus kita harus makan beraneka ragam saya sih masih belum bosen untuk mengkampanyekan dengan well balanced diet saya tahu sampai nanti mungkin ada satu riset yang bilang oh diet ini cukup aman di saat pandemi nah mungkin nanti saya akan share lagi di sini tapi so far sampai sekarang masih dipegang sama well balanced diet lalu tentunya kita batasin meskipun makanannya beragam tapi kita batasi dari gula garam dan juga minyak begitu jadi boleh tapi tidak berlebihan oh iya mau ada manis tapi gak usah terus-terus kalau minum harus manis gitu ya cukupi air putih bisa sampai 8 sampai 10 8 sampai 10 gelas 2 sampai 2,5 liter mungkin begitu ya dokter Arie mesti banget sarapan jangan dengan alasan ini aku lagi defisit kalori nih jadi biar lebih langsing jadi aku gak sarapan pagi gitu karena aku lebih langsing eh gak ya gak ada tempat untuk pembenaran boleh begadang terus besoknya gak sarapan gak tetap harus sarapan seperti itu itu tentunya karena ini adalah di dunia kita masih pandemi jadi tentu kalau kita mau menyiapkan makanan mungkin beberapa genzet di rumah udah mulai belajar nih untuk bikin-bikin makanan sendiri ataupun juga kita menyantap makanan selain apa kita berdoa tapi kita juga tetap tuh harus cuci tangan pastinya dengan air yang mengalir jadi kalau lagi di rumah gak harus pakai hand sanitizer kalau udah air mengalir saya rasa lebih baik ya dengan sabun gitu terus yang terakhir tentu berolahraga disempatin untuk berolahraga sesibuk apapun genzet ini saya kira kalau kita mau komitmen untuk nyempatin aja olahraga cuma setengah jam aja setiap hari yuk dilakukan aja saya kira itu mungkin dok pesannya lebih banyak ya seperti layaknya ibu pada anaknya Masya Allah Semoga ilmunya bermanfaat ya dan kita doakan bareng-bareng sahabat-sahabat yang harif dan sahabat-sahabat dok Siska supaya dokter Siska masih bisa terus untuk memberikan manfaat lewat ilmu yang beliau miliki gitu ya dan Allah menjaga beliau dan keluarganya juga untuk tetap sehat dan dalam lindungannya amin ya Allah ya Rabbah kita dapat 5 poin tadi ini 10 ya 5 poin dari jadi yang pertama adalah bersyukur atas apa ya yang kita miliki atas nikmat makanan yang ada di hadapan kita gitu ya sebagaimana Rasulullah juga beliau mencontohkan tidak pernah mencela makanan gitu sahabat-sahabat kemudian yang kedua tadi adalah well-balanced diet gitu ya apa well-balanced diet tadi udah dibahas panjang lebar oleh dokter Siska kalau masih penasaran juga apa itu well-balanced diet selain untuk browsing teman-teman sahabat-sahabat boleh gunakan gadgetnya juga untuk follow ya akun instagramnya at dr.siska disana sahabat-sahabat bisa mendapatkan informasi tentunya dari beliau gitu kemudian yang ketiga jangan berlebihan terhadap berbagai jenis tadi apa namanya makanan ya gula garam seperti itu gitu ya yang keempat tadi adalah aktivitas fisik juga jangan sampai dilupakan itu sebetulnya yang kelima ya tadi ya yang keempatnya agak terlewat tadi yang kelima adalah aktivitas fisik kemudian yang keempat tadi apa ya tadi dok ya pokoknya tadi ada lima deh gitu dari dr.siska sebagai take home iya iya betul dok sekali lagi terima kasih tetap menjaga prokes selalu juga meskipun ah betul betul menjaga protokol kesehatan tetap jadi walaupun nanti kodarullah ya Allah menakdirkan kita melewati masa pandemi ini dan masuk ke endemi gitu ya seperti yang dipredisikan oleh pemerintah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan selama pandemi saat ini dan kemarin itu tetap bisa kita lakukan ya mencuci tangan seperti itu ya kemudian etika batuk dan lain sebagainya itu bisa kita praktekan terus gitu jadi jangan hanya ketika nanti pandemi sudah berakhir kemudian semua kebiasaan baik itu berakhir tapi tetap praktekan kebiasaan-kebiasaan baik itu karena bagaimanapun juga itu bukan hanya kebiasaan pandemi tapi ya kebiasaan sehat terima kasih banyak dokter saya kami nantikan saran, kritik, komentar dari sahabat-sahabat sekalian di kolom komentar untuk masukkan supaya dok hari podcast berikutnya lebih baik dan lebih baik lagi dan tentunya bisa memberikan manfaat yang lebih luas dan lebih besar untuk sahabat-sahabat semua mohon maaf apabila ada kekurangannya saya tutup satu pesan penting dari dokter Siska tadi jangan berlebih-lebihan jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wakulu wasrobu wala tusrifu gitu jadi makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai yang berlebih-lebihan terima kasih sekali lagi sahabat-sahabat dokter episode kali ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahi robbil alamin jazah untuk semua sahabat-sahabat dok Arif yang sudah bergabung dan sahabat-sahabat dok Siska dan tentunya jazah juga untuk dokter Siska wirami arja spesialis fisik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh atur nungun